Intro Idaman Paolo Maldini Back Chels ini jadi incaran A9 musim depan A9 bakal aktif pada jendela tanpa musim panas 2022 mendatang, sejumlah kabar menyebutkan. Tim berjudulkan Rossoneri mencoba mendatangkan pemain baru. Satu di antaranya untuk posisi belakang, nama back Chelsea Andreas Christensen dispekulasikan bakal merapat ke A9 awal musim depan. Pemain asal Denmark itu bisa menjadi solusi untuk memperkuat barisan pertahanan Milan, apalagi Andreas Christensen memiliki bakat dan potensi besar untuk menjadi pemain belakang terbaik. Andreas Christensen merupakan pemain akademi Chelsea, sempat dipinjamkan ke beberapa klub. Ia akhirnya bersinal di pertahanan Chelsea sejak dua musim terakhir. Hanya saja Andreas Christensen saat ini memasuki tahun terakhir dalam kontraknya di Chelsea. Sang back sejauh ini masih inggan menaikan kontrak baru di Stamford Bridge. Menukil Sky Sport, Christensen berpotensi bermain di Italia pada tahun 2022 nanti, karena A9 cukup serius untuk mendatangkan sang back. Menurut laporan tersebut, A9 saat ini sangat membutuhkan back tengah baru, karena kondisi mereka tidak optimal. Ini disebabkan Simon Kier yang merupakan rekan senegara Andreas Christensen, sedang mengalami cedera parah, ia akan mengakhiri musim 2021-2022 dengan cepat akibat cedera lutut. Kehilangan Kier meninggalkan lubang besar di lini pertahanan Milan, petinggi Milan polo Maldini mulai berburu back tengah baru. Maldini cukup terkesan dengan performa Christensen belakangan ini, ia menilai sang back jadi tembok yang tangguh di pertahanan Chelsea. Masih berdasarkan laporan itu, Maldini sudah menutupkan beberapa target back tengah potensial, salah satunya adalah Andreas Christensen. Ia dikabarkan mulai membuka pembicaraan dengan Chelsea, ia ingin tahu apakah sang back bisa direkrut tim musim dingin nanti. Apabila Christensen jadi pindah ke Milan, ia akan bertemu banyak mantan koleganya, karena sejumlah mantan pemain Chelsea kini berkarir di San Siro, di antaranya adalah Oliver Cirod, Timo Bakayoko, dan Fikayo Tomori. Tuhannya A9 tak berkutik di kantongin back kelas 2 Liverpool. Keberhasilan Liverpool dalam mengalahkan A9 tak lepas dari peran Ibrah Konate yang sukses meredam zelatan Ibrahimovic. Ibrahima Konate sejatinya bukanlah pilihan utama untuk posisi back Liverpool pada musim 2021-2022, sosok berumur 22 tahun itu cuma berstatus pemain kelas 2 alias pelabies. Dia baru mencatatkan 3 penampilan di Liga Inggris sejak dipoyong dari RB Leipzig, namun Konate menjadi starter saat Liverpool menang 2-1 di markas A9 pada match dengan 6 fase grup Liga Champions Selasa atau Rabu Dinihari. Konate pun mencatatkan 7 sapuan atau jumlah tertinggi dari seluruh pemain yang terlibat dalam duel Milan vs Liverpool. Dia juga mengukir 2 tackle sukses dan 3 internship. Penjagaan ketat Konte membuat Ibrahimovic hanya terlepas 2 tembakan dan semuanya meleset dari sasaran. Ibrah pun cuma melakukan 31 sentuhan, jumlah paling sedikit dari seluruh pemain di starting 11 Milan. Alhasil Konate banjir sanjungan dari netizen berkat keberhasilan mengantongin Ibrahimovic. A9 hancur lebur di Liga Champion, Pioli janjikan pelampiasan di Liga Italia. Pelatih A9 Stefano Pioli menjanjikan pelampiasan usai hancur lebur di Liga Champion dan harus finish sebagai tim paling puji. Labur peraih trofi terbanyak kedua setelah Real Madrid rupanya tak punya pengaruh signifikan bagi jalan Iroh sederi di Liga Champion musim ini. Buktinya, hingga match day terakhir A9 hanya mampu mengoleksi 4 poin, hasil dari 4 kali kalah, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali meraup kemenangan. Nasib A9 seolah kian hancur lebur, usai anak asus Stefano Pioli terbenam di posisi dasar kelas 10, Iroh sederi menjadi satu-satunya wakil Liga Italia yang finish di peringkat tersebut. Hasil minor yang diraih A9 di pentas Eropa tak lantas membuat Pioli murung berlarut-larut, sebaliknya ia mengaku terpantik untuk membalikan keadaan. Kompetisi Liga Italia menurut Pioli akan ia manfaatkan betul sebagai pelampiasan kegagalan tim merah-hitam di Liga Champion musim ini. Usai ditekuk Liverpool di San Siro, Stefano Pioli mengungkapkan bahwa kegagalan A9 di pentas Liga Champion wajib dilampiaskan ke kancah domestik. Kami ingin maju di Eropa, kami harus mengubah kekecewaan ini menjadi hasrat dan hasrat besar di Liga, kata Pioli. Apa yang diungkapkan Pioli memang ada benarnya, pasalnya saat ini A9 memuncaki kelas men Liga Italia dengan tabungan 38 poin. Iroh soneri unggul satu angka dari kompetitor terdekatnya, yakni Inter Milan, secara hitung-hitungan Iroh soneri lebih berpeluang untuk penyabat Scudetto. Bagaimana tidak, para pesaing A9 saat ini masih disibukan dengan kompetisi di Eropa, dengan A9 yang hanya memainkan kompetisi domestik saja, otomatis tenaga pegawai Iroh soneri tak akan terkuras banyak. Terlebih jika seluruh pemain yang dibekap cedera kembali merumput, amunisasi A9 bakal kian komplit dan target untuk merap Scudetto bukanlah hal yang mustahil. Pellegrini tumbang lagi, Milan siap kembali lirik Jovi. A9 dikabarkan siap menghidupkan kembali ketertarikan mereka terhadap striker Real Madrid, Luka Jovi, menyusul cederanya Pedro Pellegrini. Rossi dari tengah mempertimbangkan berbagai solusi untuk berupaya memperkuat lini serang mereka pada cenderanya transfer Januar mendatang, menyusul krisis pemain yang mereka alami belakangan ini. La Gazeta de los 4 memunculkan kembali nama lama yang cukup familiar, yakni Jovi sebagai pilihan utama untuk mempertimbangkan Milan dengan sang pemain saat ini tengah mengalami kesulitan mendapat catah waktu bermain bersama Los Blancos. Pemain internasional Serbia tersebut telah santer dikaitkan dengan Il Diavolo cukup lama, dan striker Real Madrid tersebut terus masuk dalam daftar radar pengamatan Paolo Maldini dan Ricky Massara, namun transaksi tersebut hanya mungkin dilakukan dengan status pinjaman dan harga terjangkau. Rossoneri tidak bisa mengandalkan Oliver Giroud dan Zlatan Ibrahimovic selama sisa musim ini, sementara Pellegrini harus ditarik keluar 15 menit dalam kemenangan 2-0 Rossoneri atas Salernitana akhir pekan kemarin, yang ironisnya merupakan laga pertamanya sebagai starter bersama raksasa Serie A, dan diperkirakan akan absen dalam beberapa pekan kedebat. Sebagai mana yang disebutkan sebelumnya, Milan telah lama dikaitkan dengan Jovi, namun terkenalat tuntutan Los Blancos dan gaji mantan bintang Eintracht Frankfurt. Kedatih demikian, San Siro agaknya bisa menjadi solusi menarik untuk membangkitkan karirnya yang selama ini tenggelap sejak transfer mahalnya ke Santiago Bernu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!